Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita kembali lagi di channel sisi lain kopi Bagaimana nih pertama-tama nih aku ingin tahu kabar teman-teman semua Mudah pada baik-baik aja ya Oke nice 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 Ya pada video kali ini aku ingin banget sharing ke kalian Mengenai bagaimana cara aku profiling nih Profiling apa? Profiling kopi dong pastinya Nah disini aku ingin profiling kopi menggunakan artisan ya Nah bagaimana cara aku dari awal memprofiling kopi ini Kalian tonton terus video ini sampai selesai ya Siapa tahu pada video kali ini adalah materi yang kalian butuhkan untuk selama ini Nah semua akan terjawab disini Oke ini dia mesin yang bakal kita pakai untuk profiling Ini aku pakai mesin yang 1 kilo Ini sudah heating ini sudah kita panaskan mesinnya Sekarang kita tunggu dulu sampai di 200 derajat Nanti kita charge temperatur di 160 aja Karena yang akan di profiling sekarang adalah kopi arabica honey process ya Ini yellow honey Nah yellow honey ini kandungan gulanya cukup tinggi Jadi kalau dia di charge menggunakan suhu yang terlalu tinggi Nanti bisa kaget kualitasnya nanti kurang bagus juga ya Jadi menurut estimasi aku disini Aku akan coba charge di suhu 160 Oke ini kita tunggu aja dulu Apa ya tunggu dulu mesinnya panas Nanti kalau sudah di suhu yang pas Kopinya kita mulai masukkan ya Oke sambil nunggu mesinnya panas Ini kita coba profiling dulu Kita isi dulu datanya disini ya Isi di properties Lagi sekali ya Ini artisannya Aplikasinya Ini kita masuk di menu rose Masuk di properties Nah disini kita isi Disini biasanya tanggalnya udah ngikut Dengan tanggal yang ada di pc atau laptop kalian Nah disini titelnya kita isi Disini aku akan tulis aja disini Ethnic Ethnic Roasting Roasting profile Profile 1 Ini beansnya apa Ini beansnya Halu banana 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 Honey Honey Ya Oke disini ada operator Maksudnya kita isi operator Roaster Ya terus kemudian disini beratnya Ini kita isi beratnya 1000 1000 gram Oke Density udah Kalian juga bisa sih Kalau mau ngisi Beratnya berapa Density nya berapa Disini kalian bisa ukur Tapi disini aku cuma tulis Untuk beratnya aja Masuknya ini kita Roasting 1000 Oh sorry Ini 1200 gram 1200 gram Yang akan kita profiling Sekarang Oke setelah datanya Oke Ini kita Pencet Oke disini Oke ini masuk Nah Sekarang kita Masuk di menu Yang ini ya Yang di Kanan ini Kita pencet on Supaya disini terbaca Suhu mesinnya Kalian bisa lihat Nggak nih Bukan bisa kelihatan ya Ini suhu mesinnya Disini Ini suhu drumnya 132 derajat Suhu binnya 158 derajat Oke ini tadi kita Sudah panaskan dulu Nanti kita akan charge Di 160 ya Ini suhu bin 160 derajat Kita mulai charge Nah disini Aku juga Nggak sendiri Jadi aku Sebagai operator Disini Dan nanti yang Roasting Aku dibantu Sama si Sadam Itu roasterku Karena memang Kalau untuk profiling Kita harus Harus Berdua ya Sebisa mungkin Berdua Karena Yang satu ini Supaya fokus Untuk profiling Dan yang satu Fokus untuk Ngeroasting Nah ini Kopinya Sudah kita Taruh di bumper Ini sudah Saatnya kita Mau ini ya Mau profiling Dan yang pertama Di artisan Kita pencet dulu Yang ini Start Kita pencet Start dulu Nah Setelah start Di menu Di bawah ini Ada charge Nanti begitu Charge Dipencet Kopinya Masuk Nah sekarang Kopinya Kita masukkan dulu Oke Masukkan Dan Tombor charge Kita pencet Dia mulai Jalan ya Aplikasinya Sudah mulai Detek Ini Kita charge Di suhu 164 derajat Felsius Sekarang Setelah kopi Masuk Ini Apinya Sudah posisi Kecil Ya Kita kecilkan Dulu Apinya Apinya Kita kecilkan Dulu Oke Gimana Apinya Agak kecil Ini Di grafik Sudah mulai Keluar Ya Agak Kelihatan Penurunan Kalian Sudah bisa Lihat Ya Mudah-mudahan Bisa jelas Kelihatan Di Layar Oke Dia masih menunjukkan indikasi untuk penurunan suhu Karena Kalau kopi masuk ke drum untuk pertama kalinya Itu ada Suhunya pasti drop ya Nah ini sudah muncul disini turning point ya Turning pointnya masuk di satu Eh di kurang satu menit nih 57 detik Dengan suhu 100 Eh dengan suhu 67 derajat ya Jadi turning di 57 detik Suhu 60 detik Nah karena ini profiling Apapun yang ditunjukkan oleh indikator Kita terima aja dulu Masalah nanti ada perbaikan Atau revisi trik yang akan kita lakukan Itu bisa dilakukan nanti Sebenarnya target aku disini Sebenarnya sih ini di 1 menit 20 Sampai 1 menit 30 ya Untuk turningnya Di suhu kurang lebih di 70 Berarti kalau kejadian seperti ini Itu tandanya Charge kita Mungkin kita harus tinggikan charge-nya Di 170 atau 180 Turningnya nanti bisa lebih panjang Di 1 menit lebih Ya kurang lebih begitu nanti Yang akan kita kejar Untuk di roasting yang berikutnya Karena ini profiling Apapun yang ditunjukkan oleh grafik Ya kita terima aja dulu ya Kita save dulu Sebagai bahan revisi kita Untuk roasting selanjutnya Nah ini kalau kita lihat Beansnya ini sudah masuk ya Nah ini sudah masuk beansnya Sekarang kita tinggal tunggu aja Prosesnya berjalan Nah karena ini sudah masuk ke Menit kedua ya Ini masuk menit kedua Kita pakai trik kompleks Kompleks terus disini Api udah kita mulai besarkan sedikit aja Apinya kita besarkan sedikit aja Karena ini yang kita roasting kan tadi Sudah dikasih tahu di awal Kalau ini adalah kopi dengan proses Honey Nah ini Arabica Honey Termasuk kopi yang cukup sensitif Ketika kita salah memprofiling Kadang honey ini bisa jadi Rasa manisnya atau gulanya itu bisa terasa gosong Yang jadi menyebabkan itu bitter Yang kurang menyenangkan Tapi ketika dia di roasting dengan Suhu yang pas Itu bisa menghasilkan Kita rasa yang enak Nah itu gunanya kita profiling Supaya kita bisa menjadi Bahan pertimbangan kita Untuk roasting selanjutnya ya Oke ini kita jalan aja tuh Terus ya roastingnya Kita tunggu Sampai di Menit keberapa ya 5 atau menit ke 6 Nanti kita lihat Apakah itu sudah drying atau belum ya Oke tadi Sorry ini gak kerekam ya Tadi aku pikir sudah pencet record Ternyata gak ke record Sudah ngomong panjang lebar lagi Jadi ini tadi Di Di menit ke 8 Ini kalau dilihat di grafik Tadi di menit ke 8 Ini dia sudah masuk di Dry end ya Jadi sudah kopinya udah masuk ke Fase yellowing Dan ini udah masuk dry end Di menit ke 8 Terus tadi ada menunya disini Tulisannya di dry end Disini di Di tombol bawah ini kita pencet Nah kalau kita lihat ini Ini Yang garis merah Terus sebentar ini agak membayang ya Nah ini garis merah seperti ini Ini kan suhu Suhu drum ya Ini suhu drum Kalau kita lihat dari awal tadi Ini suhu drumnya di atas Kemudian dia jalan Di sekitar di menit ke 6 ini Di menit ke 6 dia cross Suhu drumnya di bawah Suhu Beans Ini sebenarnya profiling yang kurang bagus ya Nah jadi dengan kita melihat Grafiknya seperti ini Kita bisa menganalisa bahwa Profiling yang udah kita lakukan tadi Kurang bagus Nah next Untuk profile berikutnya Kita harus coba Dari awal sini Power kita udah harus naikkan ya Dari sini power Kita harus sudah naikkan Supaya dia gak terjadi Cross seperti ini Nah ini sudah masuk menit ke 12 Tapi ini kopinya belum perscrack Nanti kita akan coba lihat Di menit keberapa Kopinya akan masuk di first crack Oke ini kopinya sudah masuk di first crack Kalau kita lihat Dia sudah di level light Light rose ya Nah ini sudah masuk di light rose Tadi sudah kita dengar suara letupannya Jadi di artisannya kita pencet yang ini nih FC star Berarti ini masuk first crack Ya kita pencet dulu first crack Nah otomatis di grafik disini Dia sudah memberikan tanda Di menit ke 13.51 First crack Subuhnya 189 Nah subuh 189 Di menit 13.51 Dia first crack Nah ini bisa dibilangkan Sudah terlalu lama Dia masuk di first crack Seperti ini Tapi dengan suhu masih 189 Jadi ya mungkin kurang lebih Kita simpulkan Untuk awal Ini adalah proses roasting Yang kurang power ya Dari awal Apalagi sampai terjadi Kayak gini Suhu drumnya Nge-cross Disini di menit ke 6 Dia nge-cross Dengan suhu beans Nah ini kurang power Dari awal Oke Malum ya Karena ini kan pertama kali Kita ngerosting kopi ini Jadi kita belum paham Belum paham bener nih Kayak gimana Profiling yang pas Memang kita harus korban ya Kalau untuk beans baru itu Kita harus korban Beberapa kilo Untuk kita profiling Supaya Kita mendapatkan Profile yang bagus Untuk sebuah beans Yang belum kita pernah frosting sebelumnya Supaya nanti ketika kita Ngejual beansnya ini Kita memberikan Kualitas yang baik Kepada konsumen kita ya Ini udah Kita lihat First crack juga ya Udah mulai keras First cracknya Yang tadi Tadi udah inisial First crack Sekarang first cracknya Udah mulai gak keras Suaranya Oke ini roastingan Kalau kita lihat Sudah masuk Menit ke 16 Ya ini kita lihat Hasilnya Ini Kita akan profile Ke medium ya Ini suhunya Sekarang Sudah 202 derajat Kalau kita lihat Dari warnanya Ini sudah Kayaknya udah masuk Di medium Ya sudah Waktunya Sudah bisa Kita Keluarkan Tunggu mungkin Sekitar 205 Kayaknya nih Ya ini Kalau kita lihat Lagi sekali Disini Suhu beans Sudah 204 Ya Mungkin kita akan Finish di 205 Nanti Oke Sudah di 205 Dan kopinya Kita akan Kita keluarkan Oke Kita keluarkan Kopinya Mantap Nah Kemudian Jangan lupa Di artisan Juga kita Pencet menu Yang ini Drop Nah Sudah dia drop Ya Oke Dia drop Disini Kalian bisa lihat Dia di 207 Ini finish Di drop Disini Di menit 1657 Detik Nanti kita Roasting Ini 16 menit Ya Kalau ini Kita lihat Hasilnya Seperti apa Ini hasil Roastingnya Yang tadi Seperti ini Ini level medium Cuman bagaimana Rasanya Kita belum tahu Juga Oke Sekarang Kita langsung Aja Save Ininya Ya Kita Save Datanya Ini kita Stop Dulu Ini ada Stopnya Disini Kita stop Oke Kita pencet Stop Nah Ini hasilnya Yang sudah 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 Ter Ini ya Sudah Sudah Muncul Di layar Kemudian Ini akan Kita simpan Datanya Oke Ini kemudian Kita akan Simpan Datanya Kita masuk Di file Kita masuk Di Save Oke Kita buat Aja Folder Baru Disini New Folder Artisan Kita tulis Artisan Profile Oke Ini kita Simpan Disini Ethic Roasting Ini kita Kasih strip Aja Di Filenya Sudah Sudah Memang Bawaan Dari Sistem Kita Tulis Aja Kopinya Disini Halo Banana Honey Oke Kemudian Ini Kita Save Filenya Sip Berarti Ini Grafik Roasting Yang sudah Kita Lakukan Profiling Tadi Sudah Tersimpan Dan Nanti Ketika Kita Akan Merosting Lagi Data Ini Kita Akan Load Kita Akan Munculkan Sebagai Data Panduan Kita Untuk Roasting Berikutnya Bagaimana Cara Mengeluarkan Data Ini Kita Reset Dulu Oke Kita Reset Dulu Nah Ini Sudah Kosong Layarnya Kemudian Untuk Mengeluarkan File Yang sudah Tadi Kita Masuk Ke Menu File Masuk Ke Menu Open Nah Dia Muncul Di Folder Kita Cari Folder Yang Sepat Kita Nyimpan Tadi Kita Pilih Filenya Kita Klik Dua Kali Dan Dia Akan Muncul Seperti Ini Oke Ini Datanya Ya Ini Data Yang Sudah Kita Buka Tadi Nah Jika Kita Ingin Merosting Lagi Untuk Roasting Berikutnya Dengan Beans Yang Sama Supaya Ini Menjadi Panduan Kita Nanti Kita Bisa Masuk Ke Menu Ini Dulu Nih Rose Klik Di Switch Profile Kita Klik Di Sini Switch Profile Kita Tunggu Oke Nah Ini Grafik Yang Tadi Sudah Menjadi Buram Seperti Ini Dan Ini Akan Menjadi Panduan Kita Nah Roasting Kita Yang Terbaru Nanti Akan Muncul Lagi Grafik Yang Lebih Terang Gambarnya Nanti Baru Kita Akan Melakukan Panduan Roasting Menggunakan Profiling Sebelumnya Nah Kurang lebih Seperti Itulah Ya Untuk Profiling Ini Mudah-mudahan Kalian Bisa Jelas Dengan Apa Yang Sudah Aku Sampaikan Tapi Kalau Belum Jelas Kalian Bisa Tulis Aja Di Comment Apa Yang Ingin Kalian Tanyakan Kalau Aku Bisa Jawab Bakal Aku Jawab Comment Kalian Satu Persat Oke Oke Mungkin Begitu Dulu Yang Bisa Aku Sharing Pada Kalian Bagaimana Cara Aku Profiling Sebuah Copy Menggunakan Artisan Nah Mudah-mudahan Apa Yang Sudah Kujelaskan Tadi Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Terutama Untuk Proster Pemula Tapi Kalau Kalian Masih Bingung Kalian Bisa Tanya Aja Di Comment Nanti Aku Akan Berusaha Menjawab Comment Kalian Satu Persatu Ya Ya Mungkin Segitu Dulu Yang Sudah Aku Sampaikan Kali Ini Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Jangan Lupa Dukung Kita Untuk Like Video Ini Subscribe Channel Sisi Lain Kopi Dan Semoga Kalian Sehat Selalu Oke Segitu Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax